Pemirsa Senyum Ramadan, sekarang ini saya sudah bersama Sekretaris Takmir Majid Al-Ikhlas Cetayu Kota Pekawangan Pak Haji Suparto ya? Suparto, Mohamad Suparto Mohamad Suparto Ini berarti sudah berapa lama Pak Haji jadi takmir di Masjid Al-Ikhlas? Formal berarti 2000 ya, sampai sekarang berapa itu? 18 tahunan gitu ya? Formal, artinya dengan SK Wali Kota gitu ya Kalau untuk ini kan perkembangan Masjid Al-Ikhlas baik ini kegiatannya, sarana dan persaranakan terus ini banyak peningkatan ini Alhamdulillah Seperti apa sih melihat perubahan yang berhasil sekarang ini Pak? Ya satu itu memang Masjid ini misil pemerintah Kota Pekawangan ya, jadi fasilitas itu yang besar-besar memang difasilitas juga Sebenarnya kebetulan tempatnya sangat strategis sehingga orang itu akan animo untuk datang kesini tuh senang sekali sekaligus bisa melihat lingkungan yang rame yang strategis gitu Mudah-mudahan lebih ke depan lebih bagus ya Kalau untuk ini, ini kan segala persiapan kegiatan, baik ini keamanan Masjid, ini kan ada tenaganya, kalau tenaga marbut disini berapa orang Pak? Tenaga marbut itu yang tertera di SK Wali Kota itu dua, Pak Tutresna sama Pak Warjo Cuman secara prakteknya, pelaksananya ya banyak teman yang membantu Kalau selama ramadhan ini kegiatannya apa saja Pak? Kan tentunya beda dengan hari-hari biasa Ya, karena di bulan ramadhan itu ada tarwe Artinya di bulan ini tidak ada tarwe hanya di bulan ini, ya otomatis kita mengadakan tarwe itu jelas ini Kemudian ada harusan ya, antara setelah beradal tarwe sampai dengan jam 10 lah kira-kira Tidak terlalu malam, nah kemudian ini ada ITKP itu teman-teman jamaah kita yang ngerti panggilannya ITKP itu yang datang kesini Misalkan jam sekian haji, nanti malam juga ada yang kiri dan sebagainya Walaupun tidak kelompok ya, perorangan-perorangan cuman ada itu Kemudian ini sebentar lagi kita juga mau mengadakan apa namanya Buka bersama dengan tetangga kita LV Dengan teman-teman NAPI Yang menurut informasi jumlahnya 375 NAPI Itu wakilnya tahunan ya? Itu wakilnya tahunan Untuk saat ini kayaknya paling banyak dari beberapa tahun yang lalu Informasi dari LV itu NAPI nya sendiri 375 NAPI Karyawannya 50 NAPI Kemudian dari kita ya kurang lebih kelima puluhan orang lah itu Terus juga buka puasa? Oh iya betul lah, buka puasa itu sudah rutin Kita mesti mengadakan, misalnya takjil ya Takjil Ramadan kita mengadakan Kemudian itu ada juga teman dari jam ma'ah apa itu namanya Wisata religi apa ya Itu juga mengadakan buka bersama setiap hari Jumat sore Nah itu sambil adam Itu asana ya Itu setiap Jumat sekali berarti Yang rutin itu Sebelum maghrib itu kita ada takjil Sambil selesai kemudian darusan juga ada yang memberikan konsumsi Kalau untuk kelancaran aktivitas di Masjid Al-Ikhlas ini kan tidak lepas dari peran semua Baik di struktur organisasi yang ada yang Dari pimpinan sampai yang mungkin ya seksi Nah kalau menurut Pak Ajis sendiri Gimana pendapatnya dengan Pak Trisno Orangnya Ibu beli itu seperti apa sih? Ya itu memang kesini sudah awal ya Awal pendirian Masjid juga disini Bisa kita andalkan lah Artinya dari sisi kebersihannya Sisi tanggung jawab Di dalam ketertiban Keamanan dan sebagainya Insya Allah bagus Iya Kalau ini harapannya supaya semua kegiatan Baik ini yang bersifat sosial Ataupun peningkatan keimanan masyarakat jamaah Al-Ikhlas Masjid Al-Ikhlas ini gimana Pak? Iya Kita disamping ibadah mahluk yang rutin itu ya Apa nama lima waktu Kemudian juga kita mengembangkan Untuk jamaah Apa namanya pengajian-pengajian rutin Pengajian rutin sudah jalan itu Kalau bulan puasa ya tetap jalan gitu Kemis pagi Kemudian malam kemisnya Rebum malamnya juga ada Rebum malam kemis itu Tafsir Al-Qur'an Bergantian dengan Al-Hadis Jadi minggu ini tafsir Al-Qur'an Minggu berikutnya Al-Hadis begitu terus Nah kalau yang kemis pagi Itu rutin Itu dalam rangka kita pelayanan masyarakat Untuk peningkatan mutu keimanan Peningkatan ilmu Peningkatan kemasyarakatan Dan sebagainya Di sana Mubaliknya Bergantian Tidak monoton Bergantian Sehingga materinya ya Macem-macem Ada yang ahlak Ada yang Tauhid Ada yang fikir Ada yang tarikh Dan sebagainya Insya Allah itu Alhamdulillah Banyak diminati oleh Warga pekalungan Bahkan sampai Ya boleh dekatan Sepekalungan Ada perwakilannya Dari Gamer ada Dari Negayu ada Dari Soko itu ada Dari Bandengan Dari Tirto Dari Tirto Terus ini pakai mobil Ya kurang lebih antara 800an Kalau kemis lagi tapi Alhamdulillah Intinya pemiksa untuk Ini Nguri-nguri Atau lagi Membesarkan masjid Bukan hanya Dari Segi fisiknya Saja Cuman Kegiatan jamaahnya Juga Bisa Baik ini Di ilmu Ataupun Kegiatan sosial Ya Ini Butuh peran semua pihak Intinya Bukan hanya Takmir masing saja Yang diperkuatkan Untuk membesarkan Atau Menyampaikan Apa yang menjadi Ibadah kita Namun Peran semuanya Juga penting Dan Senyum Ramadan kita Akan kembali lagi Setelah yang satu Terima kasih 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 Terima kasih